Seorang pedagang pasar Bayeman Probolinggo ketakutan saat hendak dimasukkan ke dalam mobil ambulans bersama peti mati. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas satkas COVID-19 melepas si pedagang yang sudah didata ini karena terlihat sangat ketakutan. Sangsi berhadapan dengan peti mati ini dilakukan dalam upaya mengedukasi protokoler kesehatan, salah satunya adalah kesadaran untuk mengenakan masker. Inilah M.W. salah seorang pedagang pasar Bayeman Kabupaten Probolinggo yang begitu ketakutan saat hendak dimasukkan ke dalam mobil ambulans bersama peti mati. Petugas satkas COVID-19 dan satpol PP yang berusaha memberi pemahaman tidak membuat M.W. tenang dan semakin ketakutan hingga memilih kabur mengendari motornya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat M.W. terlihat begitu ketakutan, petugas pun membiarkannya kabur setelah sebelumnya didata. Selain M.W., para pelanggar ini pun dihukum membaca puisi di dalam mobil ambulans bersama peti mati dan menanam sayur. Ini sebetulnya harapan kami menjadi salah satu media edukasi juga dan sosialisasi bagi masyarakat bagaimana pentingnya bermasker. Rencananya petugas satkas COVID-19 juga akan memberikan sanksi denda uang sebesar 100 ribu rupiah bagi mereka yang terjaring rahasia protokol kesehatan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, INews, Melaporkan.